jadi yang di atas itu dia narik udara dari luar ke dalam nah yang di bawahnya itu mengeluarkan udara dari dalam ke luar untuk pemasangan kipas casing usahakan yang bagian ini itu ke di sebelah sini jadi nanti dia kalau misalkan muter itu dia bukan narik ya kalau ini itu bentuknya sirkulasinya itu dia ngebuang ke luar jadi kalau untuk pemasangan ini jangan sampai salah salah arah salah arah pemasangan oke saya pasangkan ini tinggal masukkan pinjau masukkan aja agar sirkulasi apa namanya sirkulasi udaranya stabil atau suhu udara yang ada di dalam casingnya stabil maka saya tambahkan dua apa ya dua dua pan di casing yang samping kanan oke untuk pemasangannya sendiri usahakan yang di depan apa yang di atas itu kita itu posisinya narik posisinya itu nyedot ini nyedot angin nyedot angin ke dalam jadi posisinya kayak gini dia nah posisinya gini jadi dia ngambil angin dari luar ke dalam selanjutnya yang di bawah yaitu ngebuang jadi ngebuang hawa dari dalam ke luar oke posisinya posisinya kayak gini jadi yang di atas itu dia narik narik udara dari luar ke dalam nah yang di bawahnya itu mengeluarkan udara dari dalam ke luar sehingga sirkulasi udaranya itu tetap apa ya maksudnya tetap beraturan gitu loh stabil oke selanjutnya saya tinggal pasangkan saya pasangkan ini konektornya oke kemudian tinggal tetapkan kita tutup casingnya aku lo kenal selamat menikmati